hai 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 oke baik saya share scan dulu go Oke sudah kelihatan ya Suara saya kudengaran Kudengaran pak Oke baik Baik Bismillahirrahmanirrahim Saya post screen dulu Ini sudah muncul post screen ya Sudah pak Oke baik Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Ini kita lanjut Kita minggu kemarin sudah bicara penyelidikan tanah ya sekilas Jadi Untuk bisa merencanakan fondasi yang baik Maka kita perlu data tanah yang baik Tapi Kalau kita gak punya bebannya Ya kita gak bisa juga Jadi yang kita perlu pertama adalah analisa dari struktur atas Pembebanannya dan data tanahnya Nah Hari ini kita bicara macam-macam fondasi dalam Kita belum bicara perhitungan Masih kita bicara Kita masih bicara apa namanya Bicara Kita masih bicara Ini jenis-jenisnya Nah sekarang fondasi dalam Jadi Fondasi dalam itu adalah untuk Ngelimpahkan beban ke tanah di bawahnya Terutama untuk tanah yang lunak Atau beban yang berat Nah jadi kalau ini Misalnya tanah lunaknya setebal ini Dan batuannya disini Tapi beban strukturnya tebal Tinggi maka kita harus pakai Tiang untuk bisa sampai ke batuan di bawahnya Nah jadi pola pikirnya seperti ini Shallow or deep Jadi kalau kita perlu fondasi Maka kita coba dulu fondasi dangkal Hitung Kalau fondasi dangkal mampu Kita pakai fondasi dangkal Fondasi dangkal sendiri atau shallow foundation Itu ada straight footing Ada mat disitu Terus Kalau fondasi dangkal gak mampu Maka kita pilih fondasi dalam Atau deep foundation Nah Deep foundation atau fondasi dalam ini Yang kita bahas hari ini Yaitu piles Bisa piles Atau tiang panjang Bisa drill shaft Atau sumuran Atau tipe-tipe lain Nah kapan kita perlu menggunakan fondasi dalam Kalau lapisan tanah pertama Kalau lapisan tanah bagian atas lunak Dan beban strukturnya besar Sehingga Kalau pakai fondasi telapak Itu perlu fondasi telapak yang sangat besar Atau mungkin kalau kita Mau tetap memaksakan fondasi telapak Maka kita perlu fondasi telapak Yang bentuknya mat Atau rough foundation Fondasi rakit ya Nah Fondasi rakit ini Nanti kalau kita menggunakan fondasi rakit Dia akan selebar bangunan Jadi kalau bangunannya 10x10 Fondasi rakitnya juga minimal 10x10 Dengan tebal yang cukup besar Jadi kayak Kalau gak salah Yang di Hasanuddin Majid Di Banjarmasin itu Fondasi rakitnya itu 60 cm itu Bukan bentuk Mesjid dua lantai itu 60 cm Kadang-kadang perlu sampai 1 meter Jadi secara volume bahan Itu luar biasa Dan mahal Lumayan mahal Kadang-kadang jatuhnya Lebih mahal fondasi rakit Daripada kita pakai fondasi tiang panjang Jadi harus betul-betul dihitung Kemudian Kapan menggunakan fondasi dalam Kalau lapisan tanah bagian atas Dapat tergerus Nah misalnya kita Betul tanahnya keras Tapi adanya di lereng Jadi kalau dibiarkan Bisa-bisa ambles itu Kemudian kalau fondasi Harus masuk melalui air Nah ini yang terjadi di kota Banjarmasin Dimana Ya kita ini kan merawak kan Jadi harus masuk melalui air Jadi biasa kan kita pakai galam dulu Kalau masuk air Kemudian kalau perlu kapasitas Uplift yang besar Nah Contohnya Misalnya kalau muka air tanahnya 1 meter Dan kita menggunakan Basement Itu harus pakai tiang panjang Supaya basementnya Enggak keangkat Atau perlu kapasitas Beban lateral yang besar Kapasitas beban lateral yang besar Contohnya apa Contohnya dermaga Pelabuhan Itu Lateral itu maksudnya horizontal Jadi beban normalnya besar Jadi kalau kayak pelabuhan itu kan Air Dembangnya besar Atau tumbukan kapal Nah itu Perlu menggunakan fondasi dalam Nah ini yang kita bicarakan Fokusnya hari ini adalah Jenis-jenis fondasi dalam Pertama Piles atau tiang panjang Ini yang paling sering kalian lihat kan Peraketak Bisa Paling kecil sekarang 15x15 Tiang beton Yang lebih kecil dari 15x15 Itu tidak memiliki Kekuatan struktur Jadi perlu diingat ya Jadi kalau kalian menggunakan Tiang beton 10x10 misalnya Itu secara prinsip Dia tidak punya kekuatan struktur Jadi kalau 10x10 Ya mending gak lama aja 10x10 sebenarnya Diameter 10 Minimal 15x15 Itu minimal sekali Tapi kalau untuk Itu kan mini pile Kita bilangnya mini pile 15x15 Biasanya kalau kita bilang pile Atau tiang peraketak ini 25x25 Atau 30x30 40x40 Yang diproduksi di Banjarmasin Yang di KCE Kalimantan Concrete Engineering Itu kalau gak salah 40x40 Itu yang maksimal Dengan memutuhkan K500 Kalau gak mau pakai Peraketak Misalnya Pak Gak bisa pakai peraketak Kenapa? Ngangkutnya gak bisa Peraketak ini kan Peraketak Jadi dibikin di pabrik Kalau gak bisa Misalnya mobilisasi ke daerahnya Tidak memungkinkan Ya pakai sumuran Atau drill shaft disini Bisa juga kaison Jadi kalau drill shaft ini Dibor dulu Kemudian dimasuki tulangan Baru dicor Nah bisa pakai casing Bisa enggak Contohnya fondasi Jembatan Suramadu Itu karena di tengah laut Itu karangnya dibor Terus masuk fonda Casing pipa baja Di pipa baja masuk Air dari dalam pipa baja Disup Masukkan pasir Dua per tiganya dulu Tarang tulangan Baru dicor Sepertiga Nah itu kalau yang Suramadu kayak gitu Drill shaft Atau kaison Fondasi kaison ini Ya sama sebenarnya Seperti drill shaft Tapi bentuknya Biasanya lebih besar Kalau kaison ini Fondasi sumuran Kalau bilang fondasi sumuran Itu kaison Kotak atau box Atau silinder Yang dimasukkan ke dalam tanah Dan diisi dengan beton Masing-masing punya Kelebihan masing-masing Jenis-jenis lain Yang jarang dipakai Adalah contohnya Mandrel driven shell Yaitu shell baja tipis Yang dipancang ke dalam tanah Dan diisi beton Atau Ogre cast pile Yaitu dibor Lubang silindris Dengan hollow steam ogre Lalu di puting Ya sama aja sih Atau pressure inject puting Yaitu beton Dicor di tempat Dan ditumbuk ke dalam tanah Dengan gerok Tiga jenis ini Jarang sekali dipakai Yang kita Umumnya biasanya Kalau nggak pakai Kaison Kita pakainya Berkas Nah sistem pelimpahan bebannya Jadi prinsipnya sama seperti Kalau kalian praktikum Sondir Beban itu Ditahan oleh N bearing Atau kike Kalau disondir Dan skin friction Atau disondir Friksi Lekatan FS Yang ditahan apa Yang ditahan adalah P Berat bangunan Ini datang dari hasil Sub Biasanya joint reaction Vertical Dan berat sendiri Pondasi WF Nah jangan lupa Kadang-kadang Waktu menghitung Daya dukung Berat sendiri Pondasinya Kelupaan Padahal ini lumayan Kalau sudah panjang sekali Dimana Pondasinya sendiri Dengan dimensi panjang D Dan lebar D Jadi pelimpahan beban Dari yang dibetahan P dan WF Maka Tiang panjang itu Punya dua komponen Ada N bearing Ada skin frictionnya Ada PS Dan PE Atau PC Nah ini contohnya Yang tadi Yang jenis terakhir Yang beton ditumbuk Jadi kalau mau bikin Bentuk seperti ini Ini adalah yang terakhir tadi Yang Pressure injected footing Sini Yang beton Dicor Di tempat Dan ditumbuk Dengan drop hammer Nah nanti jadinya seperti ini Kalau pressure injected footing Jadi kalau mau ujungnya Agak melebar Kayak gini Ini misalnya Perlu kapasitas Aplip besar Jadi supaya Tiang tarik Karena tiang tarik Supaya dia Enggak tarik Harus diperbesar Nah tadi saya bilang Kan ada beberapa Keunggulan masing-masing Contoh Kayak ini Kita bandingkan Antara tiang pre-cast Dan dread shop Pertama Kalau pre-cast Perhati ataknya Dipancang ke dalam tanah Kalau dread shop Kas in situ Artinya dia dikerjakan Langsung di tempat Jadi Piles itu perlu Mobilisasi Kalau dread shop Tidak perlu mobilisasi Ini Panjang Cok langsung bahan Nah pile Bisa kayu Bisa baja Bisa beton Perat Tegang Komposit Kayu contohnya apa Contohnya tempat kita Dalam Itu masuk kategori Yang Baja Baja profil Yang pernah saya gunakan Biasa profil H Atau WF600 Itu bisa juga H atau WF Biasa kita gunakan Kalau beton perat tegang Ya tinggal metonya berapa Tapi kalau dread shop Pasti Tondor tulang Nah Kalau pile Tiang Atau tiang Diameter maksimumnya Adalah 24 in Atau 60 cm Itu biasa Sudah besar sekali Kalau lebih dari 60 cm Kita sudah bicara Dread shop Biasanya Dimana dread shop Biasanya Diameternya 6-8 feet Nah kalau pile Itu digunakan Dalam kelompok Jadi kalau tiang Kita nanti akan bicara Kapasitas tiang tunggal Atau daya dukung Tiang tunggal Dan daya dukung Kelompok Tapi kalau dread shop Atau sumuran Ini tunggal Jadi Kalau pile ini Satu kolom Ditahan oleh Beberapa tiang Bisa empat tiang Bentuknya 2x2 Tapi kalau dread shop Satu kolom Satu fondasi Yang ditahankan kolom Jadi fondasi ini Posisinya di bawah kolom Hal-hal yang harus Diperhatikan Dalam perencanaan Fondasi tiang Pertama Jenis tiang Material dan dimensinya Kemudian Cara instalasi Dan peralatan Dan prosedur Pelaksanaan Material kenapa? Karena Contohnya aja Tadi kan bisa kayu Bisa baja Bisa beton kan Kayu sama beton Untuk ukuran yang sama Jelas lebih kuat Beton secara Secara prinsip ya Meskipun kalau Kita bicara rawa Sebenarnya dalam Itu bisa lebih kuat Dari beton Kalau terendam Dalam posisi terendam Dan kita punya syarat Ingat Saya pernah nyampaikan Minggu kemarin Dan minggu sebelumnya Fondasi dikatakan aman Kalau yang pertama Daya dukung tanah memenuhi Kemudian Fondasinya kuat Menerima beban Itu terdantung material Dan dimensi juga Dan penurunan yang terjadi Tidak melebihi penurunan izin Jadi jenis tiang Material dan dimensi ini Penting untuk mengetahui Kekuatan bahan Kemudian cara instalasi Dan peralatan Ini kalian harus tahu juga Contohnya Pak mau pakai sumuran Tapi lokasinya tanah lunak Tidak bisa pakai sumuran Di tanah lunak Kalau tanah lunak Harus pakai peracetak Atau terikas Atau Pak Ini di gunung batu Mau pakai terikas Yang enggak bisa juga Pecah dia terikasnya Itu Jadi cara instalasi Dan peralatan Dan prosedur pelaksanaan Harus dilihat Tergantung Daerahnya gimana Dan alat yang dimiliki apa Dan tipikal Aplikasi Cara gimana Biasanya dia dipasang Juga harus diperhatikan Nah jenis-jenisnya sendiri Kalau kita bicara Pile ya Ada tiang kayu Contohnya galam Ada seed piles Tiang baja Yang pernah saya gunakan Yang profil WF Ada concrete piles Atau tiang beton Ada composite pile Tiang gabungan Tiang gabungan Biasanya contohnya apa Contohnya Profil WF Tapi dicor Nah jadi bisa juga kayak gitu Tapi jarang sih tiang gabungan Karena agak mahal Ini cuma struktur-struktur Tentu aja Kalau biasanya Kalau kita perlu bentang besar Atau tinggi Kita pakai steel piles Kalau Perlu kekuatan Kekuatan lateral Pakai concrete Tapi kalau Misalnya perlu yang ekonomis Kita pakai tiang kayu Pelaksananya sendiri Ada beberapa Pertama bisa menggunakan Pile driving rig Yaitu kita dengan cara Mengangkat Kemudian ada Hidroliknya tadi Yang hammer itu Nah itu seperti itu Nah ini contohnya Yang sering kalian lihat Kalau Lagi mancang tiang Ini pile driving rig Atau hammer Pakai diesel hammer Diesel hammer biasanya Tung 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 yang kayak gitu Nah Kepalanya ini Bisa antara 2,5 ton Sampai 7 ton Beratnya Nah jadi kalian bayangkan Kalau betonnya gak kuat Jangankan masuk ke dalam tanah Baru kena pukul aja Bisa pecah betonnya Makanya materialnya Harus kuat Nah yang digunakan apa Drop hammer Tapi ya ini Rarely used in the United States Right now Kenapa? Karena pertama bising Yang kedua kotor Olinya kemana-mana Jumlahnya 3-12 pukulan per menit Nah sekarang yang agak trend Adalah Steam Pediatric Hydraulic Hammer Ini kalau kalian Pernah lihat Yang ada warna hijau Di parkir Dutamol Atau yang digunakan dulu Nah itu yang hidraulic Hidraulic itu gak bising Dia yang menang subscribe Gitu aja Kalau drop hammer Nah dia kayak gini Bisa juga drop hammer Sama diesel hammer Itu sama juga Atau vibratory hammers Vibratory hammers Saya pribadi belum pernah Lihat secara langsung Tapi menurut info Vibratory hammers ini Dulu yang menggunakan Di Banjarmasin itu Hotel Apa yang di Banjarindah itu Ratan Inn Ratan Inn dulu katanya Pakai vibratory hammer Tapi saya pribadi Belum pernah lihat Saya biasa menggunakan Kalau gak diesel Saya pakai yang hidraulic Nah bedanya dimana Bedanya cuman Di kepala hammernya saja Ini ada RAMnya Ini steamnya masuk Jadi Wap teng 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 Itu masuk Nah kalau cara impact Kita pakai diesel hammer Jadi besar Ini kalau betonnya gak kuat Pas digini Jangankan masuk tanah Ininya pecah duluan Bisa single acting Bisa double acting Atau DD Kalau kalian dengar istilah Hammer kodok katanya Hammer kodok itu double acting Kalau single acting Kayak yang di foto ini Single acting Jadi porosnya cuman satu Kalau double acting Porosnya dua Biasa kan satu di belakang Kalau double acting Porosnya dua Kiri kanan Tiangnya itu Jadi dia jalan kayak kodok Loncat-loncat Ada juga drop hammer Ada hydraulic hammer Kalau yang paling gak bising Dan paling gak getar Itu adalah Vibratory driving Saya sendiri belum pernah lihat Secara langsung Tapi saya dengar cerita Katanya dulu ratanin Semat pakai ini Vibratory file driving Is a very efficient File installation And extraction method In cohesionless soil Good rates of progress Can be realized In steep cohesive soil File driving method Sarena generally as effective Jadi Bagus di cohesionless soil Atau di tanah non-cohesion Kenapa perlu Vibratory driving Karena contoh Ratanin itu kan Di tengah-tengah pemukiman Kalau pakai hammer Yang besar Impactnya Yang pertama Bising Yang kedua Getarannya bisa menyebabkan Rumah-rumah di sekitar Itu bisa rusak Kalau sudah kayak gitu Itu tanggung jawab kontraktor Nah untuk Menghindari itu Kalau cara paling simple Adalah Biasa kita gali dulu Sedalam satu meter Baru kita pancang Supaya Impactnya Gitarannya Tidak di permukaan Atau Kalau punya duit Ya pakai Vibratory driving Ada lagi Pre-drilling Jetting And spudding Nah ini Metode-metode Pengerjaan Pre-drilling Bisa Jadi Kalau pre-drilling Ini sebelum Dipancang Itu dibor dulu Kalau Jeting ini Di pompa Ada lagi Spudding Spudding ini pakai Ya kayak Di sendok Nah ini yang hati-hati Ini pentingnya Peran seorang Pengawas lapangan Jadi Saya tadi sudah bilang Satu kolom Kalau pakai Pile itu Satu kolom Beberapa tiang Itu enggak masalah Tapi kalau sudah pakai Drill shape atau Kyson Satu kolom Satu fondasi Kalau satu kolom Satu fondasi Dan sempat terjadi Eksentrisitas Maka Itu akan sangat bahaya Karena momen yang terjadi Akan lebih besar Dari momen rencana Nah Jadi Kalau masalah Pemancangan tiang Itu antara kolom Sama pile itu Harus betul-betul As kolom Sama asnya Fondasi itu Harus bisa Segaris Biasanya kita pakai Dua Teodolit Sumbu X Sumbu Y Biasanya kita pakai Dua teodolit Di situ Kayak di DM itu Dia dua teodolit Sumbu X Sumbu Y Supaya betul-betul Antara kolom Sama fondasi Enggak ada eksentrisitas Kalau terjadi eksentrisitas Maka Momen yang terjadi Bisa lebih besar Dari momen rencana Hasil-hasil Saya bisa patah Tiangnya Nah Ini juga sama Jadi Baik tiang satu Atau tiang ini Kalau misalnya tiang empat Ya as kolom ini Harus pas di tengah-tengah Perpotongan Keempatnya ini Nah Dreadsup tadi Bisa banyak Keistahnya Bisa juga disebut Pierre Bisa disebut Dreadsup Ada borpile Nah Kemudian kan borpile Kita bilangnya Kalau borpile itu Dreadsup Kaisson Termasuk Dreadsup juga Atau Dreadsup Atau Bahasa kita Sumuran Nah itu Dreadsup Untungan Sumuran Atau Dreadsup Biaya Pemasangan Dan pembongkaran Dreadsup Jauh lebih murah Daripada Peralatan pancang Iya Pancang itu Hitungannya jam-jaman Sewanya Bising dan Vibrasi Lebih kecil Nah ini yang penting Kalau bekerja di tengah Hutan ya Nggak apa-apa Tapi kalau di tengah Perumahan kan Bising dan Vibrasi ini Bisa jadi masalah Sosial Yang jauh Lebih merugikan Daripada masalah Konstruksi Kemudian 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 dapat Meriksa Keadaan tanah Karena kita gali Kita langsung Melihat tanahnya Gimana Kemudian Diameternya Dapat disesuaikan Tidak terhalang Batuan Karena kita gali dulu Dan tidak Memerukan file cap Jadi karena digali Tulangan itu Langsung masuk ke kolom Bisa langsung Dicor Sekaligus Tidak masalah Perugiannya Nah Kalau kontraktornya Masih baru melaksanakan Bisa-bisa Baru gali sedikit Tanah kiri Kanannya Amrol Amrol Yang tidak akan selesai Selesai Yang kedua Tidak ada Friksi Karena digali Jadi kalau Dreads up itu Dia perlu yang besar Karena cuma Mengandalkan Kise Mengandalkan End bearing Friksinya Tidak ada Kemudian Tidak menambah Kepadatan tanah Di sekitar ujung Yang dan Full scale load Testing Sangat mahal Nah ini Metodenya Pertama Gali dulu Terus Setelah itu Kalau bisa Dikasih Casing Bisa enggak Kalau mau Tanahnya gampang Runtuh Kasih casing Kasih pipa baja dulu Habis itu Baru Masukkan Beton bertulangnya Di sini Biasanya enggak full Jadi biasa 2 per 3 Terus per 3 Dulu bisa pasir Bisa beton Setelah isi Baru taruh tulangannya Baru dicorol lagi Di atas Jadi enggak full Dipasang tulangan Enggak full Biasanya 2 per 3 Terus per 3 Di bawah itu Kasih pasir Atau beton Beton biasa Nah kalau Pakai Kaison Ya kayak gini Jadi casingnya dulu Ditekan Setelah itu Baru tulangannya Dijatuhkan di atas Ini kalau pakai Kaison Ini kalau pakai Casing bisa Jadi sambil Dicor Sambil casingnya Ditarik ke Atas Atau kalau Biarin aja Casingnya Situ Enggak apa-apa sih Tapi ya Nambah duit Jadinya Kalau Enggak mau pakai Casing bisa pakai Seluri Atau pakai Lempung Supaya tanah Kiri kanan yang ini Enggak jatuh Waktu digali Nah Kuncinya satu Aja Waktu ngali Tanah kiri kanannya Enggak runtuh Kalau itu bisa Dilaksanakan aman Jadinya Seperti ini Jadi beton bertulang Tulangannya disini Ini bisa langsung Masuk ke kolom Jadi enggak Perlu file cap Nah ini tampak Atasnya kalau Kaison Atau sumuran Bisa pakai kotak Dan lain-lain Nah ini contoh Yang tadi Mandrel driven Ogres sama Injected Ini contohnya Yang thin Shield Filtrine concrete Tadi Jadi dikasih Gali dulu Kemudian masuk Tulangan Baru dicor Prisipnya sebenarnya sama Gali Taruh tulangan Cor Nah tinggal Gimana kalian Melaksanakan aja Atau kayak gini Nah ini tadi Kalau yang perlu Yang beban lebih besar Ujungnya pengen Ujungnya agak besar Di bawah Pakai pressure Injected footing Jadi sambil dicor Sambil di Kukul sama hammer Nah ini dulu Untuk hari ini Jadi jenis-jenis fondasi Minggu depan Hari Rabu Kita akan bicara Fondasi Floating Sama fondasi Fix Baru nanti kita bicara Daya dukung Ada yang mau ditanyakan Untuk jenis-jenis fondasinya Ini nanti Saya lupa Nanti ada tugasnya Yang ini ya Jadi habis ini Check e-learning Tugas untuk yang jenis-jenis fondasi Ini nanti Jadi Ada Terserah kalian Mau Pracetak Atau Mau Sumuran Tapi kalau Misalnya Tanahnya Tanah sangat lunak Kalau yang digali runtuh Ya mau Enggak mau Harus pakai Pracetak Pracetak ini Masalahnya Adalah Biasa Dimobilisasi Ke lokasi Pekerjaan Contohnya Yang jadi masalah Biasa adalah Kalau masalahnya Saya pernah Yang jadi masalah Saya pernah Mancang di Gerilya Kalau kalian tahu Gerilya itu Di gerilya Di lingkar Gubernur Subarjo itu Untuk sampai Ke lokasi proyek Itu harus melewati Satu jembatan Ulin yang kecil sekali Nah Pas pertama Bawa pancang Jembatan itu Sempat Lantainya pecah Nah itu jadi masalah Akhirnya Kami harus Nyediakan Plat baja Taruh di atas jembatannya Supaya Mobil pancang bisa lewat Setelah itu Kami harus memperbaiki jembatannya Nah itu yang jadi masalah Jadi Permasalahannya adalah Kalau pancang itu Gimana Masang Menyampaikan tiang pancang Dari pabrik ke lokasi Itu yang susah Kalau seperti itu Mau gak mau Kalau gak mau risiko Ya pakai Kyson tadi Pakai sumuran Paling yang lewat Mobil Molen Atau misalnya Karena juga Saya harus bawa Karena dulu Di sini tahun 2008 KCE belum ada Saya pesen tiang pancang Itu ke Gresik Jadi Tiang pancangnya Naik kapal Kami harus ngambil Dari Trisakti Bawa ke Benua Anyar Booster Booster PDAM Benua Anyar Kalau kalian baca itu Itu dulu saya Sebagai pengawasnya Disitu sama Almarhum Pak Ari Pedri Nah Itu karena Harus membawa Dari Trisakti Ke Benua Anyar Kami cuma bisa Mobilisasi tiang pancang Itu jam 2 malam Karena saking panjangnya Tiang pancang Supaya gak mengganggu Lalu lintas Waktu dia manuver Di Bundaran KB itu Kami harus bawa Jam 2 malam Itu tantangan Tantangannya Kalau bawa tiang pancang Tapi kalau misalnya Gak ada masalah Silahkan Kalau sudah seperti itu Ya hitung aja Lebih ekonomis mana Kalau Kaeson Memungkinkan Silahkan Itu contohnya Jadi Pemilihan tiang pancang Sama Kaeson ini Lebih ke arah Pelaksanaan Mana yang lebih Menguntungkan Dari segi Waktu Dan dari segi Biaya Tapi ingat ya Jadi secara teoritis Tiang pancang Beton itu Punya kekuatan Struktural Ukurannya minimal 15x15 Kalau lebih kecil Dari 15x15 Misalnya yang 10x10 Ya saran saya sih Meninggalam aja Sebenarnya Karena secara Prinsip itu Gak ada kekuatan Struktural Kalau lebih kecil Dari 15x15 Ada yang mau ditanyakan Sampai sini Nanti lihat tugasnya Habis ini ya Saya lupa Ngaruh di Si Mari Tadi saya baru Ngaruh tugas yang Perpetaan Ya silahkan Ada yang mau Nanya Pak Ya silahkan Ada beberapa Yang Ingin Tanyakan Ketika Memancang Tiang itu Sepengalaman Bapak Apakah saat Memancangan itu Ada patah Tiangnya itu Pak Di saat Memancang Waktu misalkan Memancang Baru jalan 5 meter Saat Memancang itu Patah di tengah-tengah Apakah Pernah Pak Kalaupun pernah Apa penyebabnya Kira-kiranya Sama satu lagi Tadi Bapak Ada menyebutkan Masalah Ekstrensisitas Kurang paham Maksudnya itu Boleh Misalnya Pian jelaskan Itu aja Pak Terima kasih banyak Oke baik Terima kasih Kalau kita Kalau tiang Tiang pecah Atau patah Itu sering Pertama pernah Waktu saya Ngerjakan di Benua Anyar Pernah Jadi Tiang di sebelah ini 27 meter Setelah dipancang 27 meter Stop Jarak setengah Jarak 2 meter Di sebelahnya Itu di 24 meter Itu enggak Enggak turun-turun Akhirnya kami paksa Terus kepala tiangnya Pecah Jadi biasanya Kalau sudah mentok Kalau kepala tiang pecah Itu sudah tanah keras Enggak apa-apa Nah kalau Kalau pecah ya Pecah kepala Tapi kalau patah Jarang Kalau beton Biasanya bukan patah Tapi lepas Di sambungan Jadi tiang itu kan Tiang tulangan kan Maksimal 12 cm Nah tiang tulangan kan Maksimal 12 cm Eh kalau 12 cm 12 meter Satu batang tulangan kan Maksimal 12 meter Jadi tiang panjang itu Satu segmen Kita bilang satu segmen Itu biasanya 6 sampai 10 sampai 12 lah Contohnya yang digunakan di sini Yang digunakan di Unlam Itu maka yang ukuran 10 meter Kedalaman panjangnya adalah 37 meter Nah jadi kan kalau Supply 37 itu kan 10 kali 4 kan 1, 2, 3, 4 Itu ada 3 kali nyambung Nah Biasanya Kalau tiang panjang Itu kalau patah enggak Tapi lepas di sambungan Kenapa? Karena Tiang panjang ini kan beton Jadi di ujungnya ini Ada plat baja kecil Di ujungnya ini plat baja kecil Dia ketemu kayak gini Terus nyambungnya Dilas keliling Kadang-kadang Kalau pengawasnya lagi Enggak ada Atau tukangnya males Yang seharusnya Dilas keliling Itu plat baja Yang di ujung itu Cuma dilas ujung-ujung 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 Nah Itu kalau sudah dipancang Agak miring dikit Itu dia kayak gini Nah kan lepas Jadi bukan patah Tapi lepas di sambungan Biasanya Kalau pecah itu Pecah di kepala Beberapa pernah Sebabnya karena Di bawah ini sudah mentok Enggak bisa Enggak bisa turun lagi Kekuatan bahan kalah Nah itu contohnya Kalau patah Yang beton jarang patah Karena dia peracetak Tapi biasa lepas di sambungan Nah kalau mengetahui Gimana? Ngetahui pak Jangan-jangan yang kita panjang ini Ada lepas atau apa? Ada namanya PDA test Itu nanti ada Akan ada bagiannya Saya jelaskan PDA test PDA test Pial driving analysis test Itu bisa mengetahui Yang sudah kita panjang ini Apakah di sini ada lepas Atau ada gap Atau ada pecah Itu ada teknologinya Nanti insya Allah Setelah kita bicara Dari dukung kelompok Akan saya bahas itu Nah eksentrisitas Eksentrisitas itu Jadi Kalau kalian belajar Beton Belajar beton Kan ada titik tengah Kolom seharusnya Ntar Saya coba share di Paint ya Supaya lebih gampang Saya nampak Ini kelihatan ya Paint-nya udah Misalnya ini kolom Ini kolom ya Kolom misalnya Kolom-kolom Kolom bangunan ya Nah kolom Kolom Nah kolom ini kan punya As atau titik tengah Nah ini kan kalau kita ambil Ini Penampangnya Kalian kan belajar beton Beton satu ya Beton satu kan Beton satu Nah ini kan ada kayak gini kan Kalian belajar Beton Atau mekanika bahan Kalau mekanika bahan kan Nah ini kan ada asnya sini Jadi kolom ini Ini kalau kita tarik Tengah-tengahnya kan dia disini Seharusnya Nah fondasi itu Kalau misalnya kita tar Fondasinya Anggap sumuran ya Sumuran yang satu Misalnya agak geser Fondasi sumurannya sini Nah Jadi as kolom yang merah As fondasi itu contohnya yang hijau Asnya disini Atau Ya as ya Kalian tahu kan kalau as paham kan ya Nah ini kan ada jarak Ini ada E Ini yang dinamakan eksentrisitas Kalau disini ada P Maka M Sama dengan P Kali E Akibat ada selisih Antara as kolom Sama as fondasi Sehingga muncul jarak Antara dua as ini Ini sebut eksentrisitas Eksentrisitas ini Akibatnya akan Memunculkan momen Akibat P Kali E ini Yang ini tidak Diperhitungkan di sat Jadi yang seharusnya Momennya satu Bisa aja Akibat tambah P kali E ini Realnya bisa dua Nah Kalau Mutu kekuatan bahannya Nge-press Ini bisa patah Bisa cut Akibat P kali E ini Ya real bisa nangkap Penjelasannya Iya Pak Cukup jelas Pak Jadi biasanya Kalau mancang Biasanya kan Kalau yang kita kerjakan Kan fondasi dulu nih Nah jadi Biasanya setelah fondasi Di tengah-tengah ini Kita kasih tanda Kasih tanda Waktu bikin kolom Ini kalau saya Biasanya dikontrol Kontrol pakai apa Dua buah Theodolit Ada arah X Ada Theodolit Arah Y di sini Supaya Asnya di sini Itu betul-betul Pas di center Nah Jadi Susah Masang kolom itu Kenapa? Karena ya kita harus Betul-betul Nge-paskan As kolom itu Di situ Ngesetnya gimana Pak? Ngesetnya waktu Masang tulangan Waktu masang bagisting Biasanya Pak Kalau misalnya Mengurangi Atau Menge-eliminasinya Gimana? Ya gampang Safety faktornya Diperbesar Makanya kan Kalau fondasi Tiang panjang Minimal safety faktornya Kita biasanya Dua setengah atau tiga Nah itu Kadang-kadang Makanya kalau Kayak Pak Adriani Kayak Pak Adriani Pak Adriani itu Beliau tidak pernah Mau menggunakan Tiang tunggal Satu Tidak pernah mau Meskipun secara Hitungan matematis Antara beban Sama daya dukung Cukup ditahan satu tiang Pak Adriani tidak pernah mau Pasti beliau minta Minimal dua Kenapa? Karena tukang kita Di banjar Terutama ya Tukang kita yang kerja Di banjar ini Kadang-kadang Kalau ada Enggak ada pengawas Itu bisa luput Jadi mengurangi risiko Itu bisa dua Dan saya pun Selama ini Enggak pernah berani satu Saya berhasil Meskipun satu cukup Kalau Pak Kan cukup Satu diameter 40 Oke Biasanya saya kecilin Saya kecilkan Jadi 30-30 Tapi saya pakai dua Untuk Mengurangi Mengeliminasi Kemungkinan terjadi Eksentrisitas itu Termasuk kalian Di beton Antara misalnya Kalian bikin portal Antara as balok Sama as kolom Itu enggak Segaris Itu bahaya itu Bisa-bisa Puntir Ke putar baloknya nanti Itu Pentingnya Waktu kalian Pelaksanaan Pengawasnya Harus yang Betul-betul Bisa bekerja Nanti kalian Kalau praktek kerja Akan melihat itu Ada pengawas Yang datang Seminggu sekali Ada pengawas Yang Enggak peduli Apa dan lain-lain Kenapa ya Kadang-kadang Kalau pengawasnya terlalu cerewet Dimusuhi kontraktor Bisa juga Itu dunia kita Saya dibawain Pisa Waktu dulu jadi pengawas Di sungai tabuk Pernah Lempar-lemparan Puntung rokok Yang masih nyala Itu biasa Dan lain-lain Risikonya itulah Tapi risiko itu Bisa kita eliminasi Kalau kita Bisa Caranya Komunikasi Nah kalau sudah Kayak gitu Maka itu Namunnya adalah Ilmu rokok Dan ilmu warung kopi Makanya biasanya Belajar Belajar apa Belajar ngobrol Nggak langsung to the point Kalau sama tukang Jangan langsung to the point Kasih rokok dulu Kasih kopi dulu Supaya anak ngobrolnya Baru pelan-pelan dijelaskan Itu disitu Ya itu cerita Ada lagi Yang mau ditanyakan Jadi kalian Nggak bisa Kalau kerja Cuma satu ilmu Nggak bisa Ya Ngadepin manusianya Gimana Baca gambar Gimana Dan lain-lain Makanya kan Kalian belajar Manajemen konstruksi Perencanaan Pengendalian proyek Belajar disitu Terus pak Belajar berinteraksi Di organisasi Di Hima Nah itu gunanya Nanti buat kelapangan itu Yang susah itu Yang ngadepin tukang Itu yang paling susah Kalau kalian suka Pak itu salah Minimal ben bocor Waktu pulang biasanya Tapi kalau pelan-pelan pak Rokok pak Pak ini loh pak Tolong dibetulkan Oke udah Enak udah Atau pak Kopi pak Nah Biasanya yang laku Di proyek itu Cuma kopi sama rokok Soalnya Di atasnya itu duit Nah yang lain Nggak laku Ada yang mau ditanyakan lagi Jadi eksentrisitas hati-hati Jelas pak Oke Bagus pertanyaannya Jadi eksentrisitas itu harus hati-hati sekali Tapi ya itu Eksentrisitas itu nggak bisa Kita yang Apa ya Ya tergantung tukang kerjanya gimana Kalau mau menghilangkan eksentrisitas Pengawasnya harus yang bagus Kalian bisa aja gambar luar biasa Bagus Niketnya Semua sejajar dan lain-lain Ya orang melaksanakannya berbeda Ya mau gimana Kan susah Oke Nanti kalian akan lihat waktu PK lah Eh semester Semester besok ya Kalian ya praktek kerja ya Semester 6 ya Belum 100 kan ini Semester 6 lah Kira-kira kalian praktek kerja nanti Ini gitu pak Semester 6 Ini gitu pak Semester 6 pak Semoga nanti sudah ada proyek yang agak banyak lah Sekarang Semester 6 kan awal tahun depan kan Kalian Mulai nyarinya Kalau sudah offline sih agak enak nyarinya Atau kalau mau Kalau UNLAM sudah mulai sih Paling nggak kalian bisa Ikuti Di sini Kayaknya semester depan Januari UNLAM sudah ada sih Nanti kan rencananya di UNLAM banjar lah Tapi ya bukan UNLAM banjar baru UNLAM banjar ini ada rencana Dua gedung Kedokteran gigi Satu gedung Ekonomi Dan satu gedung Epkip yang mau dibangun lagi Ini rencana Rencana sih seharusnya Akhir tahun ini mulai Jadi waktu kalian KP itu Pas lagi jalan gitu Insya Allah nggak Susah lah kalian Tapi dibanjar posisinya Balik-baliknya lagi Oke kalau gitu Untuk hari ini Saya cukupkan sekian Jangan lupa absen di portal ya Terus tugasnya setelah ini Saya taruh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa